Hasil real count atau perhitungan suara cagup-caugup Pilkada Jakarta telah masuk 100 persen. Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Pami Zikrila saat konferensi pers di kantor KPU Jakarta-Salemba, Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan-wartakota Yolanda Putri Dewanti. Baik Yolanda, silakan laporannya. Ya, baik Airin, terima kasih. Dan dapat saya sampaikan bahwa memang Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah tuntas menerima 100 persen hasil real count atau perhitungan suara cagup-caugup Pilkada Jakarta tahun 2024. Di mana Fahmi Zikrila selaku Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, mengaku bersyukur bahwa seluruh TPS CDKI Jakarta sudah selesai mengunggau foto cek. Satu atau hasil rekapitulasi sebanyak 100 persen. Ada pun masyarakat bisa memantau langsung hasil perhitungan suara tiga paslon cagup-caugup melalui laman Pilkada 2024.kpu.co.id. Dengan begitu, KPU menegaskan bahwa masyarakat bisa memantau kinerja jejaran penyelenggara Pilkada sehingga tidak terjadi adanya kecurangan maupun manipulasi pada proses rekapitulasi. Ada pun turut diketahui bahwa real count atau hasil perhitungan suara dan rekapitulasi Pilkada 2024 disediakan oleh KPU berupa hasil scan form model C atau D hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Di mana perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS tersebut, ini rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten atau kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Real count Pilkada 2024 juga menunjukkan bahwa perolahan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati di 37 provinsi di Indonesia. Dan nanti bisa masyarakat juga bisa mengakses link dan cara cek hasil real count Pilkada 2024 melalui laman KPU Pilkada 2024.kpu.co.go.id. Nantinya juga bisa dipilih jenis pemilihan gubernur atau wali kota, bupati, pilih provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, kelurahan, serta berikut dengan TPS-nya. Nantinya tampilan real count akan muncul di halaman tersebut. Baik, Arin, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Yolanda, silakan bertugas kembali. Tribuners kami juga merangkum sejumlah informasi dari pihak terkait. Berikut ini kami tampilkan tayangannya. Ya, kami dapat informasi dari media juga sebenarnya. Dapat informasi dari media, kami sedang minta KPM di Jakarta Timur untuk menyusup kromologis. Jadi nanti kalau kromologis sudah sampai di kami, pasti nanti akan kami sampaikan dulu ke kromedia. Yang pasti semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Bisa jadi nanti kami kata kromologis, atau bisa jadi kami dapat rekomendasi dari Bapak Su, yang pasti sifatnya kami menunggu. Terus mengenai rumput dan siwapun. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angkat pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk field ada, memang cendul biasanya lebih rendah dari field press. Tingkat partisipasi kami biasanya ke 2007 ya, awal 2007 itu sekitar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.